Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Arti Zodiac Jokowi Maruf Amin serta Prabowo Sandiaga Uno. Dua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 akhirnya terungkap. Petahana Jokowi Dodo meminang Maruf Amin sebagai calon wakil presidennya. Pasangan ini bakal berhadapan dengan kandidat lainnya, Prabowo Subianto yang menjatuhkan pilihannya pada Sandiaga Uno. Kedua pasangan itu, telah mendaftarkan dirinya untuk resmi melenggang dalam kontestasi elektoral lima tahunan itu ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. Jumat, 10.08. Joko Widodo lahir di Surakarta, tanggal 21 Juni tahun 1961. Secara astrologi, Bapak Tiga, anak ini berada di bawah naungan Zodiac Gemini. Sedangkan Maruf Amin lahir di Tangerang, tanggal 11 Maret tahun 1943 dan berzodiak Pisces. Di Kubulawan, Prabowo Subianto lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober tahun 1951. Dia merupakan salah satu dari para pemilik Zodiac Libra. Sementara pasangannya, Sandiaga Uno berzodiak kanser lantaran lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1969 di Rumbai, Riau. Dua paslon Capres-Cawapres ini ternyata punya kecocokan, yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang astrologi atau ilmu perbintangan. Sebagai seorang Gemini, Jokowi diwarnai oleh unsur air besar. Secara umum, pria Gemini punya karakteristik periang. Namun, tak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh seorang Gemini lantaran kehebatannya menutupi isi hati dan enggan mengumbar emosi ke banyak orang. Kemampuan berkomunikasi dan berdiplomasi yang dimiliki membawa Gemini menuju kesuksesan. Mereka adalah orang-orang yang sangat terlatih dan bertanggung jawab. Hal itu juga didukung oleh gaya pendekatan persuasif yang dimiliki Gemini. Venus mengatur tanggal kelahiran hari ke-21 di bulan Juni. Anda seorang mempunyai jiwa sosial, teriang dan menyenangkan. Mudah mendapat kawan dan banyak membantu orang lain dengan penuh keikhlasan, kata Teguh Kusbandrio. Pakar Astrologi saat dihubungi keindonesia.com Namun rentan dengan gangguan, memiliki terlalu banyak kepentingan pada satu waktu, dan hal itu bisa melemahkan perhatian Anda. Sementara pasangannya, Maruf Amin adalah orang-orang Pisces yang keras kepala. Mereka juga mudah emosi dan sulit mengambil keputusan. Orang yang lahir di hari ke-11 dalam bulan Maret dipandu oleh planet Neptunus. Anda termasuk orang-orang yang suka menurutkan kata hati dalam berpikir dan bertindak juga kebiasaan dalam tingkah laku dan tindak tanduk. Seseorang yang berjuang untuk menjadi orang yang aktif dan selalu bergerak atau mobile, kata Teguh. Lihat juga, meneropong janji ekonomi Jokowi VS Prabowo. Namun, di luar itu, mereka adalah pribadi yang sangat menyenangkan bagi orang-orang di sekelilingnya. Bahkan, mereka tak segan-segan berkorban demi kepentingan orang lain. Mereka tak peduli meski hal yang dilakukan merugikan diri sendiri. Adalah naluri, orang-orang Pisces untuk selalu mendahulukan orang lain. Dari berbagai sifat yang dimiliki Jokowi dan Maruf, pakar astrologi Kiwongso Wijoyo menilai bahwa pertentangan antara keduanya bakal memicu selisih pendapat. Hal, ini, kata dia, terjadi lantaran Jokowi dan Maruf memiliki unsur yang berlawanan. Pak Jokowi itu unsurnya air, sedangkan Kiai Haji, Maruf itu unsurnya api. Jadi, agak ada pertentangan sedikit dan akan sering. Selisih pendapat, ujar Kiwongso ketika dihubungi ke indonesia.com, Jumat, 10.8. Kendati kerikil-kerikil itu muncul, Kiwongso meyakini kalau masalah-masalah itu dapat teratasi dengan baik. Dalam hal ini, Jokowi bakal berperan lebih besar. Jokowi unsur airnya besar dan dia bisa mengontrol. Jadi, enggak ada masalah, kata dia. Pasangan Prabowo-Sandiaga, jika Jokowi Maruf dinilai bakal sedikit memiliki pertentangan yang bisa teratasi dengan baik, beda halnya dengan Paslon Prabowo-Subianto-Sandiaga Uni. Pasangan ini justru dinilai sebagai padanan yang pas. Secara umum, Teguh mengungkapkan bahwa karakter pria Libra adalah orang yang punya ketenangan dalam emosinya. Tanggal 17 dalam bulan, Oktober diatur oleh Saturnus yang mempunyai ketenangan dalam emosinya. Ini merupakan hari kelahiran yang penuh semangat dan vitalitas. Pada dasarnya, Anda adalah orang yang jujur dan suka berterus terang, tapi keadaanlah yang membuat untuk bersikap sebaliknya, kata Teguh. Senada dengan Teguh, Kiwongso juga mengungkapkan bahwa meski memiliki emosi yang tenang, pria Libra adalah orang-orang yang penuh semangat. Dia juga, mengungkapkan bahwa sebagai seorang Libra, Prabowo dilingkupi oleh unsur tanah. Tak hanya itu, Libra juga dinilai sebagai pribadi yang loyal dan bertanggung jawab. Pemikirannya selalu runut, teratur, dan logis. Sayang, seorang, Libra kerap terlihat kebingungan dan senang menuntut. Mereka juga bisa jadi sangat agresif saat kesabarannya habis. Sebaliknya, Zodiac Cancer yang dimiliki Sandiaga Uno menandakan seseorang yang selalu melakukan apapun dengan Kinta, mereka mempunyai imajinasi tinggi, penyabar, pandai beradaptasi, jiwa terbuka, dan penuh kejutan. Sayang, terkadang karakternya yang terlalu mudi dan sensitif berpotensi membuat jengkel orang-orang yang ada di sekitarnya. Keduanya, Prabowo dan Sandiaga, mewakili, unsur kayu dan tanah. Dua unsur itu, kata Kiwongso, sangat mungkin untuk menyatu. Gabungan antara Prabowo dan Sandi, yaitu kayu dan tanah, menjadi sinergi yang bagus. Cuma, untuk melangkah jauh, dengan hasil maksimal, perlu kerja yang sangat keras, jelas Kiwongso. Sekian prediksi terkini hari Rabu untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat. Untuk orang lain, jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, dan bantu juga follow Twitter saluran ini di at Zodiac Viral. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!